Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel youtube Go is Happy Kali ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana untuk mencari ukuran sadel dari sadel sepeda kita Ini harus kita ukur, bagaimana mengukurnya Kita bikin cara yang cukup simple untuk mengetahui ukuran sadel kita Kita harus menyiapkan satu bahan, kita pakai bahan kardus bekas saja dulu ya Ini bisa kita pergunakan ya, kardus bekas ini kita pergunakan sebagai alat ukurnya Nanti kita pergunakan meteran ya, terus sediakan juga ballpoint Nah bagaimana cara mengukurnya, ini sangat simple sekali Yuk kita perhatikan Nah cara mengukurnya, disini ya Kita simpan si kardus bekas ini disini Kardusnya harus yang masih mulus ya Nah ini sudah ada cacat sedikit tapi ya kita abaikan saja Kita simpan si kardusnya di bangku seperti ini Terus kita duduki ya, kita duduki seperti ini Kelihatan ayahnya semua Kita duduk disini Oke, usahakan begitu duduk, jangan robah-robah lagi Posisi kakinya, misalkan jinjit seperti ini Terus badan kita tegakkan Condong ke depan sedikit Terus pegang bawah bangku kita ini Terus tarik seperti ini Supaya membuat satu tekanan ke kardus tadi ya Nah kita akan mencari dua titik tulang pantat kita di kardus tadi ya Nah seperti ini, kita tekan-tekan saja Seperti ini, nanti kardusnya akan tertekan oleh tulang pantat kita ya Badannya tegak seperti ini Nah sesudah itu, kita bangun Nah kita lihat Nah ini akan menghasilkan Lekukan-lekukan disini ya Lekukan-lekukan ini kita lihat Senternya ada dimana Oke, deketin lah Ini kurang lebih Ada disini Bulatannya Dan ini juga ada disini Bulatannya Oke Nah Kita kasih Senternya kira-kira ada disini nih Oke Senternya ini juga ada disini kira-kira Nah dari hasil senter ini Kita ukur berapa senti Oke Dari sini ke sini Ini ada 12,2 ya 12,2 Atau kalau ini kan rada rancu ya ukuran ini ya Kita kasih dari 10 senti deh yang ukurnya Nah kan, beda kan Ya, kalau dari 10 senti ini jadi 12,4 Oke 12,4 Nah ini hasilnya 12,4 cm Nah Kalau kita mau cari sadel Atas hasil dari ini Kita tinggal menambahkan Tambah 2 cm Ya Jadi hasilnya adalah 14,4 cm Oke Nah ini Kalau di ukuran sadel itu adalah 14,4 cm Ya Atau Anda cari yang 14,3 cm Yang mendekati Oke Ukuran sadelnya Kalau enggak Paling tinggi di 14,5 cm Ya Ini ukuran sadel Anda Oke Lebih 1 atau kurang 1 mm Gak apa-apa Nah kenapa Ya Ya Ukurannya Dari sana Kenapa ukurannya Harus dilebihkan 2 cm Karena ya Tulang pantat kita itu Posisinya nanti harus ada Ditopang oleh Lebar sadel tadi ya Padding sadel tadi Oke Kita perlihatkan ke sini Lihat sini ya Ya Kalau misalkan Kita memakai Dari hasil ukuran tadi Misalkan 12,4 cm Terus kita beli sadel yang ukuran 12,4 cm juga Nantinya kan Jadi ada di sini tulang kita Karena Ukuran sadel itu Lebarnya dari sini Ya Dari ujung sini ke sini Itu adalah Ukuran dari Size sadel kita Kalau misalkan Menggunakan 12,4 cm Nanti tulang kita Ada di sini jadinya Malah sakit Nah tulang kita Harus ada di sini nanti Ya Harus tertopang Makanya Kita dari hasil ukuran tadi Itu harus dilebihkan 2 cm Ya Dilebihkan 2 cm Oke Untuk menjadi nanti Size Dari pada sadel kita Dan tulang Pantah kita Juga ada Di Tertopang oleh Si Sadel tadi Oke Nah kurang lebih Seperti itu Untuk Mendapatkan Apa Ukuran dari Sadel sepeda kita Ya Sip Nah mudah-mudahan Ini membantu Anda Untuk Mencari Ukuran sadel Yang tepat Untuk Anda Oke Sampai ketemu lagi Salam Guys happy